Kita lagi kakak mainan di Tadugan Jadi anak warnet Kalau gue kayaknya jadi opewan Maksudnya jadi opewan Kalau gue dulu sempat sih Mau dimasukin sekolah militer Mas, kembang Yes, yes Hey, famous people Apa kabar nih Gila, puasa gimana? Lancar lah ya Puasa aman Oke, jadi Sempatan kali ini kita bakal live Bareng kreator lagi Lebih tepatnya itu Nanti bakal bareng Aragiw Oke, nah ini Aragiw udah join Wey Suaranya beneran Seragam banget Seragam sengaja Pake seragam dulu Eh gimana nih puasa pada aman gak? Alhamdulillah aman Alhamdulillah aman ya Kalian stay di basecamp kan ya? Eh gaming house Kuasa tahun ini gitu kan jelas berbeda sama tahun-tahun sebelumnya kan? Kalau tahun ini gimana nih? Kuasanya bareng sama temen-temen yang habis juara Waduh Di tahun ini tuh ya cukupnya beda lagi gua Karena biasanya kalau di tahun sebelumnya itu Berbuka atau tahun tuh dimasakin sama gua lagi Habis kekuas Masakin sama gua secara lagi Sekarang dimasakin sama bin Waduh Jadi itu gak beda-beda Waduh Wisking sebelumnya gua mau nanya dong lu dari Brunei kan ya? Iya Oh berarti lebih beda lagi gitu? Kuasanya Jauh-jauh beda banget Bedanya apa sih? Perasaan juara di rumah nih Di gaming house sama di venue gitu Ada gak hal yang membedakan dari moment-moment itu? Kedengeran gak sudah? Oh atmosfernya beda sih Oh atmosfernya ya? Tapi kalau dari apa namanya Segi turnamennya gitu Dari segi teknisnya Mempengaruhi gak sih buat mental kalian? Mental pasti ada bedanya ya Kalau saat kita main di gaming house Kita cuma kita-kita doang Kalau kita main di stage kan ada kayak Banyak penonton juga Terus ada Keluarga itu kayak sparnya ada Pokoknya banyak Misalkan kayak keluarga itu datang ke stage Itu kan kayak jadi semangat tersendiri Terus kayak Ada pressure lah ya Kira-kira apa sih yang bisa Bikin sampai RRQ itu juara gitu? Menjuarnya yang PL season 5 Gimana sih kita tau bang? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih kita doang? Gimana sih kita doang? Oh gitu Soalnya kan setelah kita juara kemarin tuh Kayak kita udah kasapar lagi Tengok-tengok Tengok Netflix lagi gitu Oh gitu ya Yang katanya denger-tenger sih Phil lagi denger Lagi demen sama drakon nih Apa aja sih kegiatan kalian nih Selama di gaming house gitu? Gimana sih karena Go-Go-Go & Place Karena kita main Ya main mobile legend Malah yang paling rajin nih Mesti paling rajin sekarang Gimana sih? Kita yang masih main itu Maka kata main game yang lain gitu Gimana main-main itu Oke Yang main karen-karen itu juga karena Yang lain juga Di dalam ku dekat belum ada turnamen Jadi ide masih Gimana sih? Biasanya itu game apa itu yang kalian mainin kalau kalau buat mencari pelampiasan dari main Mobile Legends gitu paling kadang-kadang kita tuh nyoba game-game baru gitu kayak lagi yang lagi trending gitu kayak game world apa yang lemon pengen main gue mau nanya dong nih gamers itu kan jadi profesi lah ya buat kalian Bagaimana sih awal mula kalian tertarik sama game Oh iya kan katanya juga lo main semua game edit ya Pertama masih masuk skena e-sport lu dari game apa Dut dari HON ya udah di HON kalau gue sih awal mula final game dari game mula dulu di Nokia singkat cerita itu ya tim e-sport yang pertama tuh di Indonesia lah sebelum Araki lah gue masuknya kan gue dulu di tim Arkesen gue pakai nama dukung gitu terus gue request ke Pak apa gue mau bukan orang ada di visiting lagi nggak mau pakai nama dukung heheheheh Ving lagi lagi bersinar nih semenjak kemarin jadi lagi bersinar ya terus juga nih ada yang nanya nih awal mula nama air 7 bang nama gue ini balik kelahiran lo nggak ada apa-apa 7 kali lahir kalian punya ini ngasih pro player idaman gitu atau mungkin kayak idola lah kalau dari gua sih lihat idola gua udah ada di sini doa gua sih lemon lemon oh lemon mantap fin gimana pin siapa pin wah nggak ada sih kalau gua dulu tuh karena apa dulu ngikutin mobile game dari lama tuh waktu MSA season pertama waktu Indonesia qualified tuh gua udah tahu nih siapa ya ini gua juga mau bilang gua udah tahu gua ikut lain L8 game si Sebastian saya pakai kalian dulu punya idola nih sekarang udah jadi pro player gitu kan rasanya gimana sih udah punya fans rasanya senang 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 banget ya gembira gembira sih emang gemes kesok iya lagi kita lagi tatap kayaknya kita dihujat hahaha seniat itu untuk menghujat gitu keren hmm kalian biasanya atas ini gimana tuh emang itu juga apa untuk motivasi kita untuk menjadi yang lebih terbaik lagi gitu nih kan kalian sekarang pro player tuh udah jadi profesi lah ya gue mau nanya dong nih honor pertama kalian sebagai pro player tuh dibeliin barang apa sih kalau gua siap ada di pertama gua 70% nya tuh gua kasih orang tua selebihnya buat gua kayak buat makan gitu-gitu aja sih lu pas emas gua baru pertama kali streaming hape gua masih hape budek gitu terus pertama kali gaji dari streaming itu gua beli iPhone buat main mobile aja jadi biar kayak lebih bagus gitu mainnya nah kalau gua sama dulu hape gua waktu ikut MPS season 1 nya pasti Xiaomi Redmi 5A ya itu hahaha beli hape soalnya dulu gua juga hape maksud hape budek juga kalau kalian kan udah juara nih ada gak sih masih ada impian lagi ngasih yang pengen kalian belum tercapai gitu ya masih pengen kalian gapai sebagai seorang pro player MSC belum dalam waktu dekat nih ya target dekat ya ya pengen hanya sih pengen juarain semua kan gak tau lagi kita harus lebih keras lagi kan berarti penjuangnya tadi ada yang nanya nih ada yang sempat nanya asal-usul nama LG katanya nama LG gua tau nih dari pacar lu kan dari awal gua baru udah muka in Excel gua kan udah pacar sama dia gitu kan jadi kayak gua namanya di tuanya dari LG karena nama pacar gua Yulia kan gua juga cuma tinggal nambahin L nya tuh loh jadi nama saya nih gue mau nanya nih pertanyaannya sih sebenernya klise lah kalau kalian gak jadi pro player kalian jadi apa jadi anak warnet kalau lu kayaknya jadi ope warnet maksudnya jadi ope warnet kalau gue dulu sempet sih mau dimasukin sekolah militer sama nyokap mau dimasukin berparah selama kalian meniti karir sebagai pro player nih sempet ada fase terendah ngasih apa-apa gue capek gak ada sih mungkin fase terendah tuh gua merasa kalau gua waktu season 4 kayak kurang bisa ngasih yang terbaik gitu sih kan itu juga kayak fase-fase pertama join ke RMP kan masih kayak kita ngebangun chemistry gitu nah gua disitu gua salah satu orang paling lama lah ngebangun chemistry tuh pendapat kalian dong tentang orang-orang yang masih memandang e-sports sebelah mata nih gitu gua lalu melihat daripada sisi keluarga gua kayak mereka tuh udah gak manang e-sports sebelah mata lagi karena udah ada hasil iya udah ada hasil sebenernya semua pekerjaan sama sih soalnya kan gak ada yang tau hmm selama itu halal dan tidak merugikan halal tim famous udah ngeposting foto-foto kalian nih nah disitu udah banyak tuh yang komen nih nanya-nanya nih gua mau bacain sedikit kali ya boleh-boleh dari gongsi underscore bagaimana perasaan bang LG, Finn, WizKing, dan R7 saat pertama kali masuk tim RRQ terus siapa orang pertama yang deket setelah gabung tim RRQ perasaan gua awalnya ya seneng lah ya karena RRQ ini timnya salah satu tim terbesar di Indonesia apalagi gua juga di Tawari itu jadi gua seneng banget walaupun gua baru mereka welcome ke disini gak ada senioritas jadi semua rata jadi kita gampang buat clubnya gitu guys pertama kali masuk deket sama siapa tuh Josh untuk awal gua waktu itu tidur di atas sama Liam R7, WizKing, sama Tutur ini dia tidurnya di beda kamar lah di lantai satu ya dulu itu masih belum ada LG dan kawan-kawan waktu itu sih gua paling terbuka masuk di situ sama Liam soalnya gua di kamar cuma berdua doang kamar B banget gitu cuma berdua doang jadi gua gak lama-lama wobrolnya udah harus sama Liam nah gua dekatnya belum ada mereka semua sih oh yang jago nih ada yang nanya nih dari Wokli Jazz apa hal paling berkesan bagi masing-masing player yang dilakukan oleh fans kayak mereka gimana artinya sih kayak 247 gitu kayak mau kita lagi up and down maka tetap ada buat kita gitu ini ada lagi nih dari Intan Nafua kalau dikasih tiket gratis ke luar negeri kalian mau kemana? ajak siapa? terus alasannya apa? kalau gua sih gua pengen ke Jepang ngajak mereka nih, penjak mereka beli Pak Koyaki iya, kita mau ke Jepang mau menghantar Pak Koyaki orang sih kalau kita disini susah kalau mau jajan Pak Koyaki yang bener-bener rasanya Pak Koyaki tuh bener, aku salah kalau gua sih sama sih kayak si Joss pengennya mau ke Jepang mau ketemu sama Naruto gua pengennya ke Dubai lah udah yang mau tau kalau gua ketemu ini emosi datu Rami sama keluarganya Miskin ini ada pertanyaan nih dari Maharani Putri apa sih yang kalian jadikan motivasi paling besar gitu untuk bisa menyemangatin kalian? gua sebenernya orangnya pas-pasan gitu kan jadi begitu kalau dibuat bisa menghasilkan wah ini peramain gimbang lah dari SD terus STP mulai main warnet jadi disitu bokap gua ngomong lu gimana sih Jok? bokap lu orang Amrik lu keturunan Amrik gak ada yang bisa dibanggain harus bisa bikin bokap gua bangga dari situ gak pengen salah dari yang lain kan kita kan ada kompetisi juga kan ini Mobile Legends gua sama sih dari Kejel sama 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 lho pas nyobain kip juga tadi kepalanya maka dan lanjut jadi pengen langit terus gitu iya jadi pengen mau lalu gua sih apa ya pokoknya kenapa akhirnya ke Indonesia gitu? Indonesia itu kayak kan pertama kali gua lakak ke Indonesia itu gua sign for travel live streaming gitu oh gua kirain jadi pengamen belok kan gua perlu dapetin apa gaji pertama gua dari live streaming itu terus kayak orang tua gua kayak tiba-tiba mau mendukung dan percaya gitu ternyata apa yang gua buat itu bener gitu menghasilkan duit bukan cuman apa kayak di scan gitu apa motivasi gua tuh untuk membuktikan pada gak juga warga di dunia mungkin orang-orang lain itu kita tuh bisa gitu kerjaku bisa dapet dimana-mana gitu udah segitu thank you banget ya I love you ya udah nyebutin waktunya nih buat buat mungkin ada kata-kata terakhir kan nih buat penonton-penonton atau pendukung dari Araki Unik bagi orang yang mengejar cita-cita jangan kena berhenti jangan kena berhenti jangan kena berhenti semoga kita semua diberikan kesehatan terus keselamatan daripada pandemi COVID-19 ini oke semoga cepat berhenti juga semoga nanti MSC lancar lah ya amin 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 oke see you RRQ see you bye 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 itu tadi live bareng RRQ gimana seru kan ngampu kulit bareng RRQ ternyata tuh pro player gak selaku itu kayak masih aja santai gitu kan sambil apa puasa juga dia masih bisa bercanda-bercanda gitu nah buat kalian nih yang lagi di rumah tungguin terus live dari Pemase Network Pemase ID oke bye sampai ketemu di live selanjutnya ya